Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku, Alhamdulillah setelah sekian lama kita dibelenggu oleh Allah di rumah masing-masing Dengan satu fenomena merebaknya wabarakatuh COVID-19 Kita masih tetap diberi kesempatan oleh Allah untuk merasakan betapa besarnya anugerah Nekmat Allah yang tidak terhitung dan tidak terperi dalam kehidupan kita Saudaraku, Ajaan dari para ulama Ajaan dari para sesebuah kita, dari guru-guru kita, dari pemerintah Untuk kita tetap bertahan, untuk kita tetap berdoa sudah terlalu banyak Terlalu sering kita dengarkan, kita baca di media sosial, di media-media elektronika Hari ini saya ingin sedikit memberikan satu sumbangsi, satu tambahan Yang semoga dengan sumbangsi ini bisa membawa keberkahan bagi kita semua Ikhwani Al-Ghirom Dalam kerangka seperti ini Sangat penting bagi kita untuk senantiasa berusaha berdiri Tegak di atas sunnah Rasulullah SAW Dan menghidupkan lagi sunnah-sunnah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW Yang diantara sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah Al-Istishwabbir Ruqiyah Berusaha mencari kesembuhan dengan cara Ruqiyah Dan dengan membaca doa kunut, yang doa kunut tersebut karena ada peristiwa yang menimpa Yang pada hari ini kita semua ditimpa dengan wadah COVID-19 atau Corona Saudara-saudaraku yang semoga senantiasa dipayungi kasih sayang Allah dan diselamatkan oleh Allah SWT Ada satu hadis yang disampaikan oleh Sayyidina Abi Hurairah RA Beliau dari Rasulullah yang hadis tersebut disabdakan oleh Rasulullah Al-Mutamassiku bisunnati indafasadi ummati lahu ajiru syahidin Al-Mutamassiku bisunnati orang-orang yang berpegang dekur Orang-orang yang berpegangan Pada sunnah, tuntunan, contoh-contohku Indafasadi ummati pada saat umatku sudah rusak Lahu ajiru syahidin Maka baginya ada pahala senilai pahala orang yang mati syahid Dan hadis ini diperkuat Dengan hadis yang maaf sengaja saya tidak menuliskan sanatnya Karena saya ambil dari kitab Az-Yuhdul Kabir Karya Imam Abu Bakar Al-Bayhafi Di Jilid Jatuh, halaman 117 Versi Maktabah Syamilah Disebutkan bahwa Agama ini bermula, berawal Dengan kondisi, dengan keadaan terasih Dan agama ini akan kembali seperti Bagaimana muncul di permulaan, di awalnya Bagaimana kembali lagi terasih Maka betapa beruntungnya Bagi orang-orang yang senantiasa terasing Orang-orang yang dalam keadaan terasing Hadis ini sering digunakan oleh sebagian kelompok Dalam Islam Yang mereka ingin berjuang Menegakkan syariat Islam misalnya Kemudian Karena di Asingkan Tidak diterima di lingkungannya Kemudian mereka mengklaim Bahwa mereka itu yang beruntung Karena saat itu mereka yang terasih Dan banyak kelompok lain memakai hadis seperti ini Tidak hanya kelompok itu saja Namun ternyata Rasulullah sudah memulai jawaban Fakilah Kemudian ditanyakan Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Siapakah orang-orang yang terasih itu Rasulullah menjawab Yaitu orang-orang yang menghidupkan Menegakkan lagi sunnah-sunnahku Dan mereka mengajarkan sunnah-sunnahku Kepada hamba-hamba Allah Ikhwan Yagiro Kita tahu Bahwa sunnah Tuntunan Rasulullah itu Luar biasa Besarnya dan luar biasa Banyaknya Ini bisa tergambar dari hadis Yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik Di sini ada Di slide ini Satu rangkaian hadis yang begitu panjangnya Dan ini menggabarkan sunnah-sunnah Rasulullah Mulai bangun tidur Ketika kita bergaul dengan masyarakat Ketika kita menjaga hati kita Di sini disebutkan cara detah Tapi seandainya ini kita bahas Maka nanti sehari semalam Belum tentu selesai membahas ini Karena itu Saya ambil Bagian akhir dari hadis ini Yaitu Ketika Rasulullah Mengingatkan kepada Sayyidina Anas bin Malik Salah satu sahabat Yang oleh ibunya Diserahkan kepada Rasulullah Untuk menjadi pelayan Rasulullah Dan melayani Rasulullah Selama 10 tahun Komentar Sabda Rasulullah Kepada Sayyidina Anas bin Malik Rasulullah Kemudian Rasulullah Bersabda kepadaku Ya Abu Naya Ahai anakku Ahai anak kecilku Inna lalikamin sunnah Sungguh semua itu Yang saya berikan di atas Itu sebagian dari sunnah-sunnahku Waman ahia sunnah Dan berani siapa yang Mau menghidupkan sunnahku Fakuda Ahabbani Maka dia benar-benar Mencintaiku Baman Ahabbani Dan berani siapa Mencintaiku Kana ma'i fil jannah Maka dia Akan bersamaku Di surga Disini Saudaraku Saya ingin Sedikit Menambahkan Kepada diri saya Dan kepada kita semua Di antara Cara kita Menghidupkan Sunnah Rasulullah Di era seperti ini Dalam kondisi Wabah Covid-19 Yang sedang melanda Menyelimuti Negara dan dunia Negara kita Dan dunia ini Saya mengambil dari Kitab Fathul Mu'in Fathul Mu'in Bisharhi Kudratil Ain Bimuhim Matitin Karya Syekh Jainuddin Ahmad Al-Malaybari Di kitab itu Disebutkan di Di kitab itu disebutkan di bab Unut Wabisa Iri Maktu Batin Minal Khomsi Fi'atidali Rokatil Akhir Dan disunahkan Doa Unut Di semua Solat Wardu Solat Wardu Yang lima Waktu Di iqtidal terakhir Di iqtidal terakhir Dari semua Solat Wardu Walau Masbuk Menata Ma'a Imam Kalau dia Solat Dalam keadaan Sebagai makmum Masbuk Maka dia tetap Berkunut Bersama Imamnya Kapan disunahkan Berkunut Di solat Lima Waktu itu Lina Zilatin Nazalat Bil Muslimin Karena Ketika ada Musibah Yang Turun Kepada Kalangan Umat Islam Walau Wahidah Kalimana Sampaikan Di kitab Fatul Walau Wahidah Meskipun Yang terkena Musibah Itu hanya Satu orang Namun Tak ada Nafru Kak Tak ada Nafru Satu orang Itu yang Kemanfaatannya Kegunaannya Nilai penting Orang Itu Bisa Merambah Merebak Kepada Orang Orang Di sekitarnya Contohnya Kak Seril Alim Ketika ada Seorang Yang Alim Ditawan Atau Mungkin Seorang Tokoh Ulama Di Desa Kita Yang Di Masyarakat Dia Sangat Dibutuhkan Keilmuannya Sakit Maka Sudah Disunahkan Gunung Nasilah Awis Suja Atau Seorang Pahlawan Seorang Pemberani Ketika Ditawan Sedangkan Dengan Ditawanya Perangan Menjadi Terhambat Atau Kesempatan Orang Islam Untuk Berperang Semangatnya Terkurangi Maka Sudah Disunahkan Punut Nasilah Dan Semua Itu Karena Mengikuti Tuntunan Dari Rasulullah Wassalam Fiyah Al-Khuf Dan Termasuk Di Dalamnya Sama Juga Di Dalamnya Bila Terdapat Ketakutan Walau Min Atui Muslimin Meskipun Ketakutan Itu Munculnya Dari Kalangan Musuh Umat Islam Wal Pohti Dan Ketakutan Karena Pacekle Wal Babak Dan Takut Kekhawatiran Karena Disinilah Saudaraku Saya Ingin Mengajak Keluarga Saya Orang Orang Sitar Saya Dan Kita Semua Mari Kita Kembali Tegakkan Sunnah Rasulullah Melakukan Punut Nazilah Doa Punut Nazilah Kapan Ini Dilakukan Di Kitab Fatul Min Tadi Disampaikan Di Semua Sholat Lima Waktu Tempatnya Di Iktidal Terakhir Dan Caranya Sama Dengan Doa Punut Subuh Setelah Iktidal Sami Allah Liman Hamidah Kemudian Baca Doa Punut Seperti Punut Subuh Biasa Setelah Doa Punut Subuh Biasa Disambung Dengan Doa Yang Sesuai Dengan Kondisi Yang Sedang Terjadi Kalaupun Kita Tidak Bisa Mengungkapkan Doa Kepada Allah Dalam Bahasa Arab Silahkan Mengungkapkan Doa Dengan Bahasa Indonesia Atau Bahasa Jawa Tapi Ingat Meskipun Dengan Bahasa Indonesia Atau Bahasa Jawa Tidak Diucapkan Di Bibir Tapi Hanya Cukup Di Hati Kalau Bisa Tulis Print 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 Itu Di Internet Internet Ambil Atau Di Buku Buku Di Kopi Besar Besar Tempatkan Di Depan Tempat Sholat Kita Setiap Sholat Lima Waktu Mari Kita Membaca Dan Sekaligus Ketika Panjenengan Semua Membaca Al-Quran Ketika Panjenengan Semua Memwiritkan Wirit Yang Biasa Dengan Baca Niat Untuk Merupiah Karena Rupiah Adalah Salah Satu Istisfa Doa Kesembuhan Salah Satu Doa Perlindungan Yang Kita Mintakan Kepada Allah Yang Dicontohkan Oleh Rasulullah Sallallahu Dan Yang Ingin Saya Tegaskan Hari Ini Adalah Mari Kita Berniat Menegakkan Menghidupkan Lagi Sunnah Rasulullah Sebelum Kita Bertawakal Kepada Obat Sebelum Kita Bertawakal Kepada Dokter Sebelum Kita Yakin Kepada Hand Sanitizer Ataupun Yang Lain Mari Kita Niatkan Untuk Menegakkan Sunnah Rasulullah Semoga Dengan Niat Kita Menegakkan Sunnah Rasulullah Satu Kali Niat Itu Menjadi Satu Rajutan Sambungan Rasa Kita Sambungan Hati Kita Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Pada Masanya Kita Bisa Diakui Sebagai Orang Yang Layak Berdampingan Bersama Rasulullah Di Surga Nanti Kiranya Cukup Sekian Dan Saya Mohon Maaf Wa Iyakum Sabila Roshad Wa Al-Aff Wa Minkum Wallah Al-Wafiq Ila Aqwami Barik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh